Halo selamat pagi pemirsa, berita padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sebuah batu besar dengan ukuran 5x2 meter selasa malam jatuh dan menimpas sebuah mobil yang sedang melintas di daerah Bukit Lampu, sekitar 20 km dari pusat kota Padang. Akibatnya tiga orang penumpang mobil tersebut terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka-luka. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Minangkabau memprediksi curah hujan pada akhir tahun 2019 hingga Februari 2020 mendatang mengalami peningkatan. Kepada masyarakat Sumatera Barat dihimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir dan tanah longsor. Sejak seminggu terakhir, perairan di Teluk Bungus berubah warna menjadi hijau. Menurut pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang, peristiwa tersebut merupakan hal yang biasa. Alga hijau yang menutup perairan Bungus tersebut akan hilang dengan sendirinya. Hujan deras yang melanda kota Padang sejak selasa siang mengakibatkan daerah Bukit Lampu terjadi longsor. Material longsor berupa batu besar dengan ukuran 5 x 2 meter dari atas Bukit jatuh ke jalan. Satu kendaraan bak terbuka yang sedang melintas remuk dihantam batu tersebut. Akibatnya, mobil mengalami rusak berat. Sedangkan tiga orang penumpang yang ada di dalamnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka-luka. Saat peristiwa itu terjadi, mobil malang tersebut datang dari arah pesisir selatan menuju kota Padang. Tiga orang yang menjadi korban merupakan karyawan sebuah perusahaan advertising usai memasang sebuah baliho besar di kota Painan. Petugas BPBD kota Padang yang datang ke lokasi segera membersihkan badan jalan dari sisa material longsor. Sehingga jalur lalu lintas Padang menuju pesisir selatan masih bisa dilewati. Nah tadi ada korban kendaraan lewat, ada kendaraan lewat, langsung batu loamat, longsor, menipa kendaraan. Ada kemampuan yang tiga, sekarang kita di bawah ke Jemimil. Dan kita juga sama provinsi yang BPD provinsi dioperasikan untuk besok menjar batu ini. Ya ke Sementara karena ases jalan lalu lintas masih bisa lancar, jadi besok itu jalan. Itu besar ada, saya rasa 25 ton ada itu. Di meternya berapa, Pak? Di meternya, di meternya. Di meternya? Saya berdua apa, mungkin sekitar 5 meter, 5 meternya ada itu, 5 meter. Ini mobil dari arah mana mau kemana, Pak? Jadi arah tadi, dari arah dari Bungus. Informasi, mau pulang ke Kota Padang. Itu informasi yang kita terima. Hingga Rabu pagi, tiga orang korban yang tertimpa longsoran batu besar di daerah Bukit Lampu masih dirawat di Rumah Sakit Rekso di Wiryo, Padang. Dua orang di antaranya dirawat intensif karena luka yang diderita di bagian kepalanya dan seorang lagi menderita patah tulang. Dari Padang, Alfie melaporkan. Dari hasil pantauan BMKG Minangkabau menjelang akhir tahun 2019, curah hujan akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2019, curah hujan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan intensitas curah hujan dipicu oleh faktor cuaca yang tak menentu. Namun di penghujung tahun ini, curah hujan akan kembali meningkat dan puncaknya akan terjadi di bulan Februari tahun depan. Kepala BMKG Minangkabau menghimbau kepada masyarakat Sumatera Barat agar selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah bagian timur Sumatera Barat yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi dibanding kawasan barat. Kondisi ini sangat rentan terjadinya bencana longsor dan banjir seperti yang telah terjadi di Kabupaten Solo Selatan dan Kabupaten 50 Kota baru-baru ini. Menjelang akhir tahun ini, potensi hujan masih lebat, bahkan ya mungkin cenderung meningkat, karena ini baru di sini kan baru masuk awal musim hujan. Jadi nanti sampai akhir tahun ini, sampai awal tahun hujan itu intensitasnya meningkat. Selain curah hujan tinggi, perlu juga diwaspadai gelombang tinggi, terutama di Selat Mentawai, dengan ketinggian 1,5 meter, serta di belahan barat Mentawai, dengan ketinggian gelombang 2 hingga 3 meter. Para nelayan yang mencari ikan dengan kapal-kapal kecil, dihimbau agar tetap waspada dan selalu memperhatikan tanda-tanda alam, sebagai panduan mengetahui kondisi cuaca. Erizal melaporkan dari Padang. Kawasan perairan Pantai Bungus diserang alga hijau sejak seminggu terakhir. Akibatnya, air laut di daerah itu pun berubah warna menjadi hijau. Menurut pakar lingkungan Universitas Negeri Padang, munculnya alga hijau secara masif merupakan hal yang biasa. Namun, jika hal tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang lama, lebih dari tiga bulan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebabnya. Kejadian ini adalah kejadian yang berada pada lepisan epilumnium, lepisan hulu. Nah, lepisan atas memakan air. Jadi, alga itu banyak macamnya, atau ganggang sebut orang, kan ada yang merah dan ada yang hijau. Nah, kemudian dari kedua alga ini, yang penting dulu risikonya. Dia, alga itu kan dia akan mengeluarkan zat juga, zat toksin. Ketika dia bermetabolisme, dia juga akan mengeluarkan zat toksin. Ketika dia dalam jumlahnya banyak, maka ikan yang berada di dalam, berada di sekitar teluk itu, akibat toksin itu juga ikan-ikan yang ada itu juga akan menjadikan ancaman. Ikan-ikan juga akan mengeluarkan mati. Itu salah satu, ya. Yang kedua adalah, kenapa begitu? Dari toksin itu sendiri, sampai dia mengeluarkan itu, ikan akan lari di situ. Tadi kan kalau ikan berada di situ kan racun, kan? Yang kedua, ikan akan lari. Berarti ini pun akan mempengaruhi terhadap pendapatan nelayan. Kenapa? Ketika zat alga tadi banyak di situ, otomatis alga itu nanti akan menyerap, akan mengoksidasi oksigen di dalam itu. Sehingganya air akan kekurangan oksigen, ikan akan lari. Tapi ikan yang berada di lokasi itu, itu akan menyebabkan mati. Oleh karena itu, itu adalah salah satu efek dari alga itu sendiri. Pakar lingkungan ini meyakini jika alga hijau yang menutupi perairan bungus akan hilang dengan sendirinya dalam waktu yang dekat. Aldian dan Alvi melaporkan dari Padang. Dalam satu pekan ini, warga Batang Tapakis dikejutkan dengan penampakan 6 ekor buaya di sungai. Warga yang menyaksikan penampakan kawanan buaya itu mengambadikan menggunakan kamera handphonenya. Dengan santainya, buaya itu berjemur dan menampakkan diri di tepian sungai yang berada tak jauh dari pemukiman warga. Saat ini, warga Korong Tapakis terpaksa harus berjaga-jaga di sepanjang bantaran sungai yang berada di kawasan tersebut. Penampakan buaya ini telah menimbulkan keresahan dan ketakutan. Mengingat selama ini, sungai ini merupakan tempat beraktifitas warga seperti mandi dan mencuci pakaian. Menurut warga, hewan reptil yang terlihat sebanyak 6 ekor yang kerap berkeliaran di sekitar sungai. Kemarin kami diberitahu oleh warga karena ada penampakan buaya di batang air. Terus saya telusuri ke batang air. Terus saya lihat kondisi memang ada beberapa ekor buaya. Diperkirakan buayanya 6 ekor. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, petugas keamanan telah memasang garis polisi dan pengumuman di beberapa lokasi untuk tidak beraktifitas di sungai. Kalau di sini sudah ada pemunculan buaya yang sudah menunjukkan diri di daratan sebanyak 6 ekor. Jadi, untuk setan ini, babi insa untuk pengamanannya bersama wali korong dan pihak terkait polisi cuma menyampaikan himbauan secara lisan dan tulisan. Secara lisan mengimbau ke warga untuk tidak melaksanakan aktivitas di pinggir sungai. Penampakan buaya-buaya ini baru pertama kali terjadi di kawasan itu. Warga tidak mengetahui dari mana buaya-buaya ini berasal. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman. Terima kasih telah menonton!